Pemirsa demi bertahan hidup seolah manusia tak kenal waktu bekerja. Seperti apa para pedagang buah dan sayur di pasar pomerah yang terus mengais rezeki dikala sebagian warga lainnya terbuai mimpi. Sebagai ibu kota Jakarta seolah tak pernah tidur. Pada malam menuju subuh di saat sebagian warga menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat, sebagian warga lainnya justru menggunakan waktu ini untuk mengais rezeki. Seperti para pedagang buah dan juga pedagang sayur di pasar pomerah Jakarta Barat. Sejak dahulu palmerah memang terkenal dengan pasar tradisionalnya, terutama untuk dagangan sayur dan buah. Selain karena harganya lebih murah, lokasinya pun cukup strategis. Dekat dengan kawasan penting ibu kota seperti pusat perkantoran, gedung olahraga senayan, dan gedung MPR-DPR. Berdasarkan sejarah, palmerah juga menjadi jalur melintas gubernur Belanda menuju Batavia. Sehingga wajar kawasan ini menjadi wilayah penting perniagaan. Seperti ibu hari ini misalnya, ibu dari tujuh orang anak ini telah 35 tahun menggantungkan nasib hidupnya berdagang buah di palmerah. Demi merajut mimpi cucu-cucunya kelak. Malam dagang siang. Kalau siang pembelinya gimana? Pembelinya padu gak ada. Kalau siang? Jadi pembeli apa? Di kerja semua dari dokter, dari pilot, dari guru. Meski kadang rasa kantuk menerpa, ibu hati ini tidak menghiraukannya. Sementara itu ibu Santoso, wanita berusia 72 tahun ini tak gentar menghadang kerasnya angin malam. Di usia senjanya, ibu Santoso rela tidur di kios atau masjid agar 18 cucunya bisa duduk di bangku kuliah. Bahkan, ibu Santoso tak takut ancaman petugas. Sama tamtik? Enggak. Kenapa kok ibu gak takut tamtik? Emang saya nyolong. Kalau saya gak nyolong kok takut. Kalau berhadapan sama tamtik gimana? Enggak apa-apa. Yang penting saya minggir. Tidak hanya bagi para pedagang, ternyata pada waktu malam menjelang subuh ini, banyak dimanfaatkan pembeli demi harga yang relatif lebih murah. Karena kan disini bisa ditawar ya, kalau di mal-mal kan gak bisa. Kalau di ini kan udah harga pasal, sini bisa ditawar. Terus bisa, disini banyak juga pilihannya. Jadi bisa cari yang bagus, ya gitu sih. Kegigihan para pedagang buah dan juga sayur di Pasar Palmerah menjadi salah satu potret ketegaran kehidupan dalam kerasnya ibu kota Jakarta. Ya mungkin saja, kerap kali kita jumpain namun seringkali kita lupakan dan kita syukuri. Padahal ini bisa menjadi salah satu cara merajut asa. Layaknya pagi yang senantiasa menyongsong fajar. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Riza Fauzan, MNC Media, melaporkan.